Terima kasih Kalau kita lihat Dua-dua unsur itu tetap ada Normatif Ketika bicara visi-misi Itu masih banyak Semuanya saya kira jenis normatif Tapi unsur-unsur substantif Yang cukup realistis dan konflik Juga banyak Baik dari pasangan pertahanan Maupun dari pasangan penantang Cuma memang Kalau dari segi substansi debat ini Kita melihat bahwa Jawaban-jawaban dari Secara umum saya melihat Jawaban-jawaban dari ketiga pasangan ini Cenderung berimbang Cuma memang Jadi misalnya dari Anies soal OK-OC itu Sebenarnya cukup Terdengar masuk akal Artinya bisa dilakukan Program bantuan langsung tunai Dan sebagainya Seperti yang ditawarkan oleh Agus Silvi Juga kan tidak asing bagi kita Dan Demikian juga dengan Ahok Jarod Nah cuman memang Harus diakui Sebagai petahana Ahok Jarod Pasangan nomor dua ini Punya keunggulan Karena mereka Tidak segedar menunjukkan Apa yang akan mereka lakukan Tapi kan Dia memberikan contoh Bahwa yang sudah dilakukan Begini Yang sudah dilakukan Begitu dan sebagainya Disitu paling Saya kira Keunggulannya Cuman overall Ini dari segi Substansi Apa Memang yang Yang paling banyak Kurang konkret Dari Agus Keliatannya Apa namanya Dan yang tampak Wajar saya kira Karena petahana Yang tampak Paling mudah Dimengerti ya Dan paling konkret Tentu saja Dari Ahok Jarod Secara umum Begitu Cuman itu dari segi Substansi Tapi dari segi Style Gaya Debat Menarik Pertama Ada kemiripan Dari ketiganya Dari segi style Yaitu Fokus pada Kekuatan masing-masing Dan mencoba Untuk mengurangi Kelemahan masing-masing Agus Sylvie Misalnya Agus Itu fokus sekali Dengan gayanya Sebagai anak muda Gas Dengan personality Yang penuh energi Itu kelihatan ditunjukkan Karena memang Menurut berbagai survei Itulah kekuatan dia Antara lain Baik Sekaligus dia ingin menunjukkan Mengurangi kekurangannya Yaitu Kekurangan yang dia miliki Yang paling tampak di bawah Kekurangan pengalaman Tadi lebih banyak dia Yang mau tampil Ingin menunjukkan bahwa Dia pun Tidak tergantung kepada Ibu Sylvie Yang selama yang kita anggap Bisa mengatasi kekurangan itu Ahok Jarod Jelas juga Ahok tampak sekali Apa Kalau kekuatan mereka Mereka fokus pada kinerja mereka Ya Kelihatan situ Dan Ahok kelihatan sekali Mencoba mengurangi Apa Kekurangan utama dia Yaitu dianggap tidak santun Bicara sering Ceplos-ceplos kasar Itu tampak sekali diupayakan Dan dia berkali-kali mengatakan Saya memperbaiki diri Dan sebagainya Jadi Anis demikian juga Fokus pada kekuatannya Santun Tampak berpendidikan Dengan Gaya bicaranya yang Runtut dan sebagainya itu Sekaligus ingin Mengurangi kekurangan Yang selama ini muncul Yang dianggap muncul Dan mereka mirip dengan Agus Yaitu Kinerjanya yang masih dianggap kurang Mereka berusaha menunjukkan Hal-hal konkret Yang mereka bisa lakukan Itu stylenya Tapi dalam upaya untuk membuat Connection kepada publik Tiga kandidat ini sama-sama sadar Bahwa mereka sedang berbicara kepada Para konstituen Yang mereka kunjung Itu yang kita bisa lihat Mas Yoga Ya kalau dari saya Sebenarnya kita lebih bicara Saya lebih ke fokus Ke penataan lingkungan Dan transportasi sebenarnya Yang pertama di soal pengusuran Tadi yang ditayangkan Nah ini sebenarnya kalau dari Tampilan dari ketiga kandidat Memang secara umum Pada umumnya Sudah saya prediksi Artinya disini terlihat bahwa Soal data Soal apa yang sudah dilakukan Lebih menonjol di pasangan nomor dua Sedangkan nomor satu tadi Lebih bicara soal membangun Tama mengusur Kemudian yang ketiga Mengusulkan tentang Urban renewal Atau permajaan kawasan Yang ditonjolkan Nah yang Perlu dikejar sebenarnya nanti Adalah Bentuk konkret dari Pasangan satu Pasangan dua Pasangan tiga tadi Bentuk konkretnya seperti apa Contohnya Belum-belum konkret banget ya Belum-belum tertas Ada hal yang menurut saya juga Mengganjal Yaitu Semua sepakas bahwa Tidak boleh Yang dikembangkan nomor satu Nomor tiga tadi Tidak boleh melanggar prosedur Gitu kan Karena dia Mengkritik kebijakannya Pasangan nomor dua Bahwa apa yang dilakukan Di beberapa tempat pengusuran tadi Melanggar prosedur Nah Sementara yang jadi Pertanyaan adalah Sekarang bagaimana Dalam tekaru anggota ya Sebenarnya Kalau sebuah pemungkinan itu Kalau peruntukannya Tidak sesuai dengan peruntukannya Nah ini kan berarti Ada dua hal yang Yang bertentangan Satu dia Secara Secara tata ruang kota Tidak sesuai dengan peruntukan Artinya melanggar prosedur Gitu kan Nah sekarang Pertanyaan kedua Yang juga perlu dijawab adalah Kalau membangun sesuatu Di suatu lokasi Yang tidak sesuai dengan Tata ruangnya Apakah itu tidak Melanggar prosedur juga Gitu Nah ini yang menurut saya Perlu dijelaskan nanti Kedepan Karena ini memberi keyakinan Kepada pemirsa Apakah Konsep Membangun tanpa mengusuri Benar-benar bisa diterapkan Atau tidak Kemudian Peremanjian kawasan Seperti apa Yang bisa dilakukan Secara konkret Yang artinya juga tidak Merelokasi Tidak memindahkan Di kawasan tersebut Dalam konteks Tata kota seperti apa Nah Di samping itu Yang nomor dua Sudah pasti jelas Kalau Kita baca Maka kebijakan Seperti normalisasi 13 normalisasi kali Nanti ya Sampai dengan 2022 Ya tentunya Nah ini Bisa dipastikan Kalau sistem itu Yang dilakukan Maka akan lebih banyak Lagi normalisasi kali Revitalisasi waduk Yang Konsekuensinya Adalah akan Banyak Penggusuran Nah ini Menurut saya Yang harusnya Dikejar nanti Ini juga Bagi warga Jakarta Ini harus hati-hati Dalam memilih Artinya Jangan sampai Kalau tidak Membaca dengan persis Nanti Justru akan Dikecewakan Di kemudian Tapi paling tidak Warga Jakarta Berdasarkan tadi Paparan mereka itu Sebagian besar Di program Andal mereka itu Sudah ditangkep lah ya Sudah dipaparkan Begitu Secara umum ya Secara umum ya Baik kalau kita bicara Secara umum Dalam konteks Tadi ada Sosial ekonomi Kemudian lingkungan Transportasi Dengan pendidikan Dan keamanan Terkait juga dengan Tata kota Sebenarnya Secara umum Secara umum Sudah menggambarkan Tetapi yang perlu Didetilkan Adalah program-program Yang bisa dilakukan Realistis atau tidak Tapi apakah program-program Dari masing-masing Masangan ini Berbeda dengan Satu yang lainnya Atau sepertinya Supaya para pemilih ini Bisa betul-betul Membedakan Begitu Satu, dua, dan tiga Yang menarik Sebenarnya saling melengkapi Saya justru melihat Kalau seandainya Konsepnya Tiga-tiganya Nanti Siapapun yang menang Ketiga konsep tadi Sebenarnya bisa dilakukan Contoh tadi Masjadi pernah Tadi diskusi kita ya Yaitu soal Pemberian bantuan Langsung sementara Jadi pasangan nomor satu Kemudian yang kedua Punya program Subsidi enam program Gitu kan Nah sementara Yang pasangan nomor tiga Kan punya OKOC Nah ini sebenarnya Bukan bertentangan Justru saya melihat Saling melengkapi Maksudnya begini Untuk konteks Dalam individu Atau keluarga Tentu BL Sementara Dan juga enam program Ini menyasar Kepada keluarga Sementara Kalau kita bicara OKOC Ini kan bicara Soal kawasan Bantuan per Perkecamatan Nah Kalau ini dipadukan Justru akan lebih meningkatkan Kejadian masyarakat Satu Kedua dalam soal Transportasi tadi juga Kebijakan transportasi Juga menarik sebenarnya Dari masing-masing Masalahan satu Dua tiga Ini bukan bertentangan Tetapi justru saling melengkapi Nah itu Akan idea nanti Hasil dari seperti Diskusi debat publik ini Dicatat oleh KPU Nanti akan menjadi pegangan Siapapun gubernurnya Kalau itu ide yang bagus Tidak ada salahnya Untuk diterapkan Oke Kalau mas jadi Menurut anda bagaimana Kemudian Ya tidak terlalu Terlihat kontrasnya Yang paling kontras Paling soal Penggusuran Ya disitu yang kontras Misalnya Apa Anis Sandi Anis Sandi jelas Akan Memperbaru Renewal Mesti tidak Tidak begitu jelas Tapi ada clue Ketika Anis Sandi Mengkritik Ahok Jarod Soal Janji membangun Kampung Deret Mungkin mereka Berpikir soal Urban Renewal Dengan salah satunya Dengan pola Kampung Deret Mungkin itu Kalau Sampai namanya Pasang nomor satu Jelas Membangun tanpa menggusur Tapi memang pertanyaannya Bagaimana Itu yang Tidak Tidak Dijelaskan Tidak ada penjelasan Sepanjang perdebatan itu Soal itu Pokoknya membangun tanpa menggusur Ahok Jarod Jelas Kita akan membangun Dan kalau perlu menggusur Sepanjang itu memang Melalui kajian Dan diperlukan Itu Akan dilakukan Apa namanya Dengan Berbagai pendekatan Seperti yang mereka bilang tadi Misalnya Yang terlalu disebut adalah Mereka akan menggusur Kalau sudah disiapkan Rumah susunnya Kalau rumah susunnya belum ada Tidak akan direlokasi Dan sebagainya Disitu paling yang kontras Yang lain-lain Tidak terlalu banyak kontrasnya Tapi bahkan tadi Seperti yang kita diskusikan di belakang Kok cenderung saling melengkapi Oke Baik Masa tadi Kalau kita bicara mengenai Karakteristik Undecided voter Tadi kita sudah bicara Swing voter Apakah Kegelisahan mereka Melihat Debat cagup tadi Akan membuat mereka Menentukan pilihan Sudah bisa langsung ke situ Atau belum Mungkin belum ya Masih ada Mungkin belum terlalu banyak Masih ada kesempatan Untuk Untuk Apa Dua debat lagi Saya kira Dan memang Banyak Di antara Undecided voters itu Baru akan memutuskan Menjelang Hari H Yang dari jauh-jauh hari Sudah memutuskan itu Menurut berbagai survei Dari SMRC Yang dari jauh-jauh hari Sudah memutuskan itu Sekitar 42 persen Dan itu tidak akan berubah Kalau sudah jauh-jauh hari itu Yang jauh-jauh hari itu Cenderung tidak berubah Tidak berubah Ya Nah Sekarang masih banyak Yang masih Melihat itu Yang sudah terlihat betul 17-20 persen Di antara yang sekarang Sudah menentukan pilihan itu Masih bisa berubah Dan itu masih bisa dirayu Melalui debat ini Yang kedua 18-20 persen Masih undecided Nah tetapi Paling tidak sekarang ini Minimal ya Agus Yang selama ini diragukan Bisa masuk Dalam Apa namanya Kancah perdebatan Paling tidak Untuk Level yang ditetapkan Orang kepada dia Dia sudah Masuk di level itu Sebel di luar dugaan Begitu ya Kalau dia Iya dia Saya kira Dia lulus lah Begitu ya Meskipun Saya kira Belum bisa mengungguli Dua yang lain Bisa Karena masih Masih terlalu Masih kebanyakan Normatif Dan dia masih Dalam misi Untuk menunjukkan Kepada publik Bahwa dia Siap Untuk Berdebat Berdamping Dengan para Kandidat lain Yang sudah berpengalaman Baik Kita lanjutkan Isu kita Di segmen selanjutnya Pemirsa Spesial Report Jakarta memilih Kembali saat lagi Pemirsa kembali Kita lanjutkan Dialog kita Saya kembali kepada Mas Yoga Mas Yoga kan ada Beberapa isu besar Sebetulnya Yang diharapkan Terjawab Begitu dalam Debat kali ini Seperti banjir Macet Dan kemudian Mungkin ada isu Sensitif Reklamasi Nah paling tidak Itu terjawab Tidak sih Sebetulnya oleh Para pasangan ini Mengenai program mereka Apakah itu Betul-betul realistis Bisa dilakukan Atau Secara umum Kalau tadi Isu tiga Yang ditanyakan Banjir Macet Sama isu yang paling sensitif Adalah Reklamasi Belum terjawab Saya melihat Begitu contohnya Kita bicara Melalui dari Reklamasi Harusnya Dari pasangan Tiga ini Sudah jelas Mana yang menolak Reklamasi Reklamasi Artinya ada Kepastian Reklamasi Akan lanjut Nah persoalannya kan Ada dua Kalau dia menolak Makanya akan menghadapi Satu masalah Kasus hukum Bagaimana persiapannya Dan yang kedua Kalau pulau nya Sudah ditinggalkan Memangnya Dijadikan apa Gitu kan Tidak mungkin hanya Menolak saja Tapi tidak punya konsep Bagaimana keberlanjutan Dari pulau yang sudah Terbangun tadi Memangnya Ini menunjukkan Dia punya wawasan Ke arah mana Gitu Karena contoh Memangnya Kalau pulau nya Tidak boleh dibangun Terus dengan dua pulau Terbangun Saya akan membangun Menjadi Tarolah Ruang publik Bagi masyarakat Apa menjadi Hutan kota Daripada Dia membangun ruku Tapi Harus ada gagasan Gagasan baru Yang akan ditawarkan Di situ Apalagi kalau Saya bicara Asian Games 2018 Nah ini sudah terbangun Tidak bisa digunakan Sudah saya akan bangun Stadion Untuk mendukung Penyelenggaran Asian Games 2018 Tapi untuk kepentingan publik Jadi harus ada Gagasan-gagasan Yang keluar dari Kondisi yang ada sekarang Tidak bisa hanya Bicara Saya menolak Saya setuju Ini satu Kemudian yang soal kedua Soal Kemacetan lintas Transportasi Transportasi yang dipikirkan Ini kan selalu bicara Soal transportasi Dari pinggir Ketengah kota Orang Depok Orang Bekasi Orang Tangerang Yang menuju ke kota Yang justru Sebenarnya tidak memilih Artinya Yang harus dipikirkan Bagaimana orang yang ber-KTP DKI Yang berada Tinggal di dalam DKI Yang akan memilih Istilahnya Itu Dia dimudahkan Dalam beraktifitas Untuk bertransportasi Sebenarnya Dan itu sebenarnya Kalau kita bicara Lebih fokus lagi ke situ Salah satu yang bisa dilakukan Adalah penataan tata ruang Yaitu bagaimana Membangun pemukiman Bukan di pinggiran Tetapi justru di tengah kota Nah kalau kita perhatikan Pasangan nomor dua Ini kan cenderung Membangun rusun Tapi jangan lupa Rusun yang dibangun oleh PMD DKI sekarang Ini adalah rusun-rusun Yang berada di pinggiran Tepi DKI Yang artinya Mereka memerlukan Biaya transportasi Ketengah kota Yang pada ujung-ujungnya Tetap akan macet Sebenarnya Yang ini juga Belum-belum Belum tuntas di situ Yang ketiga Yang ketiga Banjir tadi ya Banjir ini kan Masalah yang sangat Laten sebenarnya Nah kita belum mendengar Bahwa Tadi kalau kita bicara Soal data Atau indikator yang jelas Oke kita bicara Memangnya data yang Paling terakhir Paling parah itu Tahun 2012 Memangnya Tahun 2012 itu Lebih dari 60% Melayu DKI Jakarta tergenang Nah sekarang Ada gak indikator yang jelas Memangnya dalam Lima tahun ke depan Saya mengurangi Menjadi 30% aja Enggak usah sampai Bilang Jakarta bebas banjir Nah 30% ini kan Indikatornya jelas Pertahun dibagi Lima aja Udah pasti 6% Nah 6% ini Apa yang harus dilakukan Supaya banjir tadi Berkurang 6% gitu Jadi Warga bisa melihat Bahwa yang akan dilakukan Itu memang benar-benar Konkret Bisa diukur Jadi kalau bisa dikatakan Gagal atau tidak Tinggal dilihat Dari indikatornya tadi Oke baik Saya ke Mas Jayadi Apakah dalam debat tadi Tiap pasangan calon Betul-betul Menggunakan kesempatannya Untuk mengkritisi Menyerang kelemahan Soal pendidikan Yang juga Disinggung gitu Sementara Ahok Menyerang Agus Dengan Apa rumah apung Kemudian Soal bantuan langsung tunai Yang Yang dianggap Tidak pendidik Dan sebagainya Oke Walaupun Sebenarnya bisa diserang Balik oleh Agus Karena Ternyata yang Subsidi 6 program Sebetulnya juga Seperti Bantuan langsung tunai Juga Tentu tidak tunai Dalam arti kontan Uang Kes Tapi Dalam bentuk kartu pun Walaupun kartu itu Kan tunai juga Sementara Terhadap Anies Dia menyerang Sebagai teori Dosen Kemudian Dulu waktu Menteri Pendidikan Ngapain aja Ada cluenya Disitu Jadi Ketiga-tiganya Berusaha Menyerang pihak lawan Sesuai dengan Kelemahannya Masing-masing Anies menyerang Ahok Dengan Yang paling Bisa kita ingat Jangan remehkan kata-kata Kalau Anda Meremehkan kata-kata Memecah belah Kita tahu maksudnya kan Pola seribu maksudnya Antara lain Jadi Semuanya berusaha menyerang Tetapi pola penyerangannya Yang menarik adalah Kalau Ahok cenderung menyerang Anies dan Sandi Anies, Sandi dan Agus, Ilvi Semuanya Nah Apa Anies, Sandi dan Agus, Ilvi Cenderung Menyerang Ahok Ahok Saja Ada Ada momen mereka saling serang Anies menyerang Sandi Saya ingat Anies menyerang saya Anies menyerang Agus Yang saya ingat satu kali Atau Ya beberapa kali lah Sebagainya Demikian juga dengan Agus Jadi tampaknya Ada pola Dari dua kandidat penantang Untuk menyerang lebih banyak Ke petahana Which is Masuk akal saya kira Karena memang Apa namanya Yang paling berat Untuk dikalahkan Dalam konteks debat Secara substantif Dalam konteksnya adalah Dari petahana Oke Baik kita akan bahas lagi Lebih lanjut Kita masih punya satu segmen lagi Untuk kita bahas lagi Pemirsa spesial report Jakarta memilih akan kembali Saat lagi Pemirsa kita sudah sampai Di segmen terakhir Saya ke Mas Jair lagi Kita sekarang bicara ke depannya Nah ini kira-kira Dalam dua debat lagi Yang akan dilakukan Kira-kira apa yang harus Disiapkan dari Tiap pasangan calon Apa yang harus diperbaiki Apa yang harus dikembangkan Satu saya kira Yang harus mereka pertahankan Adalah style debat mereka Sudah oke ya Fokus dengan apa yang Direncanakan dari awal Tidak terpancing emosi Dengan provokasi Ada beberapa yang mencoba Memprovokasi kan Tapi tidak terpancing Begitu Terutama untuk Ahok dan Jarod ya Tentara untuk Agus Saya kira Boleh mempertahankan Yang dia miliki sekarang Dengan energi yang baik Segala macam Karena salah satu appeal Kepada anak muda Pemilihnya Tapi dia harus Lebih bicara Lebih konkret Itu yang PR utama dia Untuk ke depan Pak Silvi juga Begitu Harus lebih Apa namanya Lebih menunjukkan kemampuannya Sebagai seorang yang sudah Sangat berpengalaman Di pemerintahan Sehingga Seorang birokrat Sebagai seorang birokrat Dia harus menguasai data-data Menunjukkan solusi-solusi Yang lebih konkret Terutama Kalau menyangkut Soal layanan publik Misalnya Kan nanti akan dibicarakan Saya kira Di masa yang Di debat berikutnya Anies Untuk Untuk Anies Sandi Demikian juga Apa namanya Ada kesan Masih ada kesan Bahwa Anies cenderung Lebih bergaya dosen Atau motivator Itu yang Masih ada kesan Seperti itu Itu yang harus Dilengkapi dengan Data-data yang lebih konkret Nah Yang berikutnya Adalah Saya kira Mereka punya banyak kesempatan Untuk Apa namanya Terutama untuk menguliti Program-program Atau rekam jejak Dari Petahana Tadi yang sebut Pak Yoga Soal reklamasi Soal Apa itu Pengusuran Soal pendidikan Dan sebagainya Mas Yoga Ya sebenarnya Tiga jenis cukup Yang pertama Apa yang sudah dijelaskan Pada hari ini Kan masih banyak Hal-hal yang ditanyakan Masih belum jelas Artinya Dalam waktu Seminggu Dua minggu ke depan Ini Tim suksesnya Bisa segera Menjelaskan secara detail Apa yang tidak terjawab Di dalam debat publik ini Jadi contohnya Jadi contoh paling mudah Membangun tanpa mengusur Ini konkretnya seperti apa Gitu kan Permajaan kawasan Atau urban renewal Seperti apa konkretnya Jadi Kita bisa membaca bahwa Pasangan satu dan tiga ini Ada satu hal Yang ditawarkan Yang baru Dari pasangan nomor dua Itu satu Kemudian yang kedua Waktu dua minggu ini Saya rasa Waktu yang harus diefektifkan Untuk mengumpulkan Data-data Lebih lengkap lagi Jadi Saya berharap Debat publik kedua Ketiga itu Semuanya berbasis data Jadi dengan demikian Apa yang dikatakan oleh Pasangan satu Pasangan dua Dan pasangan tiga Itu bisa Menggunakan data yang sama Gitu Jadi artinya Kita bisa mengukur Gagasan yang baru Atau orisinal apa Dengan data yang sudah ada tadi Gitu kan Karena ini Untuk melawan kecenderungan Petahana Yang akan cenderung Melanjutkan program yang sudah ada Gitu Artinya satu dua Satu tiga Harus Melahirkan konsep-konsep yang orisinal Nah yang ketiga Menurut saya Ini Tadi Gagasan yang Baru Yang cerdas Yang segar Ini tentu akan berpengaruh Terhadap para pemilih Yang belum memilih saat ini Swing voter tadi ya Baik Mas Yoga terima kasih Selamat malam Dan juga Mas Jayadi Hanan Terima kasih Selamat malam Dan sampai disini Kebersamaan kita Dalam special report Jakarta memilih Terima kasih